Jalan darurat di desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dibuka kembali untuk pengendara. Jalur ini menghubungkan beberapa desa di Kabupaten Sigi dan jalur alternatif menuju Kabupaten Poso. Jalur di desa Jono Oge sebelumnya terputus karena likuifaksi pada 28 September lalu. Desa Jono Oge menjadi salah satu wilayah terluas yang terdampak likuifaksi. Dari data BNPB, sebanyak 202 hektare terdampak likuifaksi di desa Jono Oge. Sementara kelurahan Petobo 180 hektare, kelurahan Balaroa 47,8 hektare. Akibat likuifaksi, jalur yang menghubungkan beberapa desa di Kabupaten Sigi terputus. Pemerintah daerah Sulawesi Tengah melalui kementerian PUPR membuka jalur darurat di daerah ini. Dua alat berat dikerahkan untuk melatakan jalur yang tempat terputus. Dua alat berat di dalam proses transisi darurat, salah satu target kita jalan ini harus terputus. Memang daerah ini adalah sedikit termasuk daerah yang terlarang untuk teraktivitas. Tapi untuk suatu jalan, saya kira tidak ada salahnya. Yang penting di sini tidak ada unian-unian. Karena ini menghubungkan antara dua desa, desa Jono Oge dan desa Sidera ini, ini sangat strategis. Selain membuka jalan darurat di daerah terdampak likuifaksi di Kabupaten Sigi, pemerintah setempat juga melakukan perbaikan jalan raya yang berdampak bencana. Terima kasih.